Penyesalan terbesar seseorang mungkin bervariasi tergantung pada pengalaman dan nilai-nilai individu mereka, tetapi seringkali melibatkan kesempatan yang terlewat atau tindakan yang mereka sesali yang belum sempat dilakukan. Sisi individu sosial? Contoh dari sisi individu sosial bisa termasuk penyesalan atas hubungan yang rusak karena kurangnya komunikasi, kesempatan karir yang terlewat karena ketidakpercayaan diri, atau bahkan penyesalan atas pengorbanan yang tidak sebanding dengan hasilnya dalam hubungan interpersonal. Teman-teman yang tercinta, mari kita berkumpul sejenak untuk merenungkan perjalanan hidup kita. Setiap hari adalah lembaran baru yang belum tertulis, dan kita memiliki kekuatan untuk mengisi setiap halaman dengan cerita yang indah. Mungkin ada saat-saat di masa lalu yang membuat kita merasa ragu atau terbebani oleh penyesalan, tetapi ingatlah bahwa setiap langkah kita membawa kita lebih kuat. Pengalaman adalah guru terbaik untukmu. Penyesalan terbesar adalah suatu perasaan yang mendalam dan menyesakan yang dialami seseorang ketika mereka menyadari bahwa mereka telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang, dalam pandangan mereka, memiliki dampak yang signifikan atau penting dalam kehidupan mereka. Ini mungkin melibatkan kesempatan yang terlewat. Keputusan yang salah, tindakan yang menyakiti orang lain, atau penyesalan atas ketidak konsistenan dengan nilai-nilai atau tujuan yang dimiliki individu tersebut. Penyesalan terbesar seringkali menghasilkan rasa sedih, penyesalan, dan introspeksi. Yang mendalam tentang pilihan hidup yang telah dibuat. Contoh padangan di hari tua yang akan mendatang. Di hari tua yang akan datang, seseorang mungkin duduk di kursi goyangnya, merenung tentang perjalanan hidup yang telah dilaluinya. Mungkin ia akan berpikir tentang semua kesempatan yang terlewat, mimpi yang tidak tercapai, atau hubungan yang mungkin telah diabaikan. Saat kilas balik menghampiri, dia mungkin merasa penyesalan terbesar adalah tidak mengambil risiko, tidak mengatakan, aku mencintaimu, cukup sering, atau bahkan hanya berpegang pada kebencian dan dendam yang tidak perlu. Namun, di tengah kekacauan pikiran itu, ia juga menyadari bahwa kehidupan adalah tentang belajar dan tumbuh, bahwa penyesalan merupakan bagian alami dari pengalaman manusia, dan bahwa yang terpenting adalah apa yang dia lakukan dengan pengetahuan itu sekarang. Sebagai pelengkap, kata-kata bijak yang ditinggalkan untuk dirinya sendiri, dan generasi berikutnya adalah, hidupmu adalah kanvas yang tidak pernah terlambat untuk dilukis kembali dengan warna-warna baru. Jadilah arsitek utama dari kisahmu sendiri, awal, yang harus dimulai dari sekarang. Di hari tua yang akan datang, bayangkan duduk di teras rumah, terkenang oleh kilasan masa lalu yang telah kita ciptakan dari hari ini. Pada titik ini, kita masih memiliki kendali atas arah hidup kita. Maka mulailah hari ini dengan tekad baru untuk mengejar impian dan menciptakan momen berharga. Meskipun penyesalan mungkin menghampiri, setiap tindakan kecil yang kita ambil sekarang dapat menjadi fondasi bagi kehidupan yang lebih memuaskan di masa depan. Mari fokus pada hal-hal yang kita cintai dan hargai dalam hidup ini. Berinvestasilah pada hubungan yang mendalam, luangkan waktu untuk bersama keluarga dan teman-teman, dan jangan ragu untuk berbagi cinta dan kebaikan kepada orang-orang di sekitar kita. Selalu ada ruang untuk pertumbuhan pribadi dan pengembangan diri. Jadi jangan ragu! Untuk mengejar mimpi dan minat kita, dalam mengejar impian kita, mari kita juga terbuka pada belajar dari kesalahan dan penyesalan yang mungkin kita alami. Gunakan pengalaman tersebut sebagai pelajaran berharga yang membentuk kita menjadi individu yang lebih kuat dan bijaksana. Jangan biarkan penyesalan menjadi beban, tetapi jadikanlah sebagai pendorong untuk melakukan tindakan yang lebih bijaksana dan bermakna. Akhirnya, ingatlah bahwa setiap hari adalah kesempatan baru untuk membuat perbedaan. Mulailah hari ini dengan rasa syukur atas apa yang kita miliki dan jadikanlah setiap momen berharga. Dengan kesadaran dan tindakan yang tepat, kita dapat membentuk masa depan yang kita impikan. Sebagai pengingat, di ujung perjalanan ini, keberanian untuk memulai adalah kunci untuk mencapai tujuan. Teruslah melangkah maju, bahkan jika langkahmu kecil, karena setiap langkah membawa kita lebih dekat pada tujuan kita. Teman-teman yang tercinta, mari kita berkumpul sejenak untuk merenungkan perjalanan hidup kita. Setiap hari adalah lembaran baru yang belum tertulis. Dan kita memiliki kekuatan untuk mengisi setiap halaman dengan cerita yang indah. Mungkin ada saat-saat di masa lalu yang membuat kita merasa ragu atau terbebani oleh penyesalan, tetapi ingatlah bahwa setiap langkah kita membawa kita lebih kuat. Pengalaman adalah guru terbaik untukmu. Dalam perjalanan ini, mari kita bersama-sama menciptakan ruang untuk pertumbuhan dan kebahagiaan. Mari kita dorong satu sama lain untuk mencapai impian kita dan mengatasi rintangan yang mungkin muncul di jalan. Kita adalah satu komunitas yang kuat, dan dengan berbagi pengalaman dan dukungan, kita dapat mengangkat satu sama lain menuju kesuksesan dan kebahagiaan yang lebih besar. Saya ingin mendengar kisah-kisah inspiratif dan momen-momen berharga dari perjalanan hidup kalian. Bagikan pengalaman-pengalaman tersebut di bawah dan mari kita saling mendukung dan menginspirasi satu sama lain. Bersama kita dapat menciptakan masa depan yang cerah dan membanggakan. Ingatlah, setiap langkah kecil yang kita ambil memiliki arti besar. Teruslah maju dengan keberanian dan keyakinan dan jadikanlah impian kita sebagai pemandu dalam menjelajahi jalan hidup ini. Saya percaya pada potensi dan kekuatan kita bersama. Mari kita mulai hari ini dengan semangat baru dan tekat yang kuat untuk mencapai apapun yang kita impikan.